Like the sun, whoa, nothing can cool me down Pelajaran hidup memang dapat kita petik dari berbagai aspek Salah satunya seperti yang dialami oleh Laudia Sintia Bella Dimana dirinya mengaku banyak memetik pelajaran berharga dari proyek film terbarunya Yang berjudul Aisyah, Biarkan Kami Bersaudara Selama proses pembuatan film yang mengambil lokasi syuting di Atambua, Nusa Tenggara Timur ini Bella memang mengaku banyak pelajaran positif yang bisa ia petik Terutama dari anak-anak Atambua yang syuting bersama dirinya Salah satunya adalah pelajaran untuk selalu bersyukur di tengah kondisi yang sulit sekalipun Ya, anak-anak yang lain sih mereka pasti gak sangat membuat semangat banget Karena kayak contohnya kayak di lokasi syuting atau selesai syuting Hiburan aku tuh mereka banget Antara mereka sama jogging Aku suka jogging, muterin kampungnya, muterin kampung, jogging Kalau enggak aku main sama mereka Mereka tuh suka masuk ke kamar aku Tok, 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 ibu guru, ibu guru suka manis Ibu guru lagi apa kok, dia nanya Akhirnya aku di luar ngobrol sama mereka gitu Jadi ya, apa ya, aku ngerasa mereka aja tuh punya semangat yang tinggi banget Mungkin karena aku ngerasa aku tuh terlalu dimanjain banget Aku terlalu manja Kalau kita di Jakarta capek dikit, kita bisa tinggal naik mobil Kita selalu dimanjain dengan fasilitas gitu Sementara mereka, mereka tuh gak dimanjain dengan fasilitas Aku gak ada sinyal, aku pusing loh Mereka tuh gak main gadget gitu Dan mereka tuh sesantai itu Akhirnya aku mikir, iya juga ya Aku selama di sana, aku mulai biasain Aku gak ada sinyal, aku gak pusing Gak ada sinyal, oh yaudah Mereka aja santai Tidak hanya dibuat takjub dengan semangat anak-anak Atambua Bella pun merasa sangat kagum dengan pola fikir dan hidup anak-anak tersebut Yang tetap bisa bahagia meski tak mengenal kecanggihan teknologi Maka jika dirinya memiliki buah hati kelak Bella pun mengaku terinspirasi untuk menerapkan pola didik dekat dengan alam Cuman ini yang aku dapet adalah Mungkin aku seneng ngeliat mereka, mereka tuh main dengan alam Mereka main dengan orang-orang Mungkin nanti kalau once aku udah punya anak Aku bakal pengen anak aku cara bermainnya seperti mereka gitu Bukan dengan gadget, bukan yang lagi nangis, lagi makan Tiba-tiba harus ditaruh gadget, mainin games, dinontonin kartun Biar dia diem Kayaknya gak sih, aku pengennya tuh ngeliat seperti anak-anak Atambua Yang nyatu sama alam, yang natural Yang kalau nangis, ya nangis gitu Jangan nangis diberi-beri kasih gadget, harus berhenti gitu Jadi ketergantungan Itu sih yang kedapat pelajarannya Melihat totalitas serta komitmen Laudia Sintia Bella Yang selalu berusaha untuk terlibat dalam film-film yang mengandung pesan positif Seperti film terbarunya ini Memang membuat Bella dirasa sangat pantas Untuk masuk dalam list jajaran artis terbaik tanah air Bahkan berkat prestasi dan karya-karyanya yang memukau Kini Bella pun masuk menjadi salah satu nominasi Best Actress of the Year Indonesia Choice Awards 2016 Bersama 4 aktris ternama lainnya Yanni Dewi Sandra, Acha Siap Triasa, Chelsea Isran, serta Prisiana Setian Bagi Good People yang ingin vote Laudia Sintia Bella sebagai Best Actress of the Year Berikut cara vote melalui akun media sosial Facebook dan Twitter Hai Good People, please dukung aku untuk ICA Caranya gampang ketik Hashtag ICA underscore 3 Hashtag AS underscore LCB Terima kasih Bersama . sub indo by broth3rmax